Ingin mengetahui bagaimana ke depan KDTK ini, itu awal-awalnya memang sebatas si hutan termasuk KDTK yang awal-awal diberikan sehingga luasannya lumayan besar. Itu Undang-Undang 4199 belum keluar. Selain lulus, kembalilah kerja di sektor hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam riba. Hari ini terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Bapak Ngerayono MM, beliau hadir bersama kita di Fakultas Kehutanan, Fakultas Tanjung Pura. Kami sangat apresiasi Bapak untuk semua kegiatan kehutanan yang telah dilaksanakan, terutama karena Bapak juga basic-nya dari Kalimantan Barat. Terima kasih sekali. Dan kami ingin bagaimana pandangan Bapak terhadap kehutanan, dan juga salah satu yang kami apresiasi adalah Bapak memberikan KHDTK, kawasan hutan dengan berjalan khusus bagi Universitas Tanjung Pura. Terima kasih, apa alasan Bapak memberikan kehadiran dan apa harapan Bapak ke depan untuk hutan di Kalimantan Barat? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjung Pura. Saya bersyukur bisa hadir di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Dan basic saya memang dari awal kehutanan, penempatan pertama tugas di Pontianak, Kalimantan Barat, tahun 1987, dan sekalipun singkat, selaku staf dan tugas kembali ke Jakarta, tapi untuk Kalimantan Barat itu sampai hari ini tidak akan terlupakan. khususnya dalam mengawal dan mengikuti perkembangan kebijakan kehutanan nasional. Itu dikarenakan memang dari awal hutan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, memang merupakan kawasan hutan yang dari awal terus kita jaga keberadaannya. Dan ada hutan konservasi, ada hutan bintung, ada hutan produksi, sesuai dengan Undang-Undang 41 Kehutanan 99. Jadi ketika saya kerja tahun 1987 di Kalimantan Barat, itu Undang-Undang 41 Kehutanan 99 belum keluar. Jadi masih pakai Undang-Undang 5, 67 Kehutanan. Dari awal sebenarnya setelah Undang-Undang 41 Kehutanan, itu posisi sektor kehutanan itu betul-betul sudah mengalami proses untuk menjadi pasti. Jadi ada kata kunci dalam kaitan dengan Undang-Undang 41 Kehutanan, yaitu kepastian kawasan hutannya, kepastian hukumnya. Nah, dua kepastian inilah yang menjamin, yang ketiga, kepastian usahanya. Usaha yang ada di kawasan hutan. Tidak mungkin usaha yang produktif dan lestari kalau tidak ada kepastian kawasan hutannya sendiri, kepastian hukum atas siapa yang boleh kelola di situ, untuk usaha apapun. Dan amanatnya sebenarnya dari awal, kalau kita baca Undang-Undang 4199, kepada siapakah sabdiah hukum yang boleh kerja di kawasan hutan. Itu masyarakat, perorangan, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi memang perjalanan waktu kehutanan untuk kepastian kawasan dan kepastian hukumnya itu kita lakukan terus. Misalnya melakukan pengukuhan kawasan hutan. 125 juta itu sampai sekarang hampir sudah selesai. Nah, proses kepastian usaha inilah yang ada lanjutannya. Yang keempat, keberlangsungan usaha itu. Keberlangsungan usaha, ya Pak. Atas usaha yang sudah pasti berada di dalam kawasan hutan. Produktifitas muncul. Dan yang kelima, amanat dari 4199 ini, kelestariannya, sehingga ketika kepastian hukum, kawasan, kepastian hukum, dan kepastian usaha, dan keberlangsungan usaha jamin, kita harus ikut kata keberlanjutan. Yang sekarang kita kenal dengan sustainability. Jadi, kehutanan sebenarnya dari awal itu sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa pengelolaan hutan itu betul-betul melibatkan seluruh stakeholder. Dan harus berbasis masyarakat. Ya kan? Ketika kita melihat pemanfaatannya, itu kan di masa bekukum itu itu belum terlihat perguruan tingginya. Betul. Nah, ada pasal lain yang menyatakan bahwa kawasan hutan itu ada arahan untuk tujuan tertentu. Betul. Di pasal 8, kalau nggak salah. Ya. Nah, tujuan tertentu di sini yang dimaksud mengarah kepada perguruan tinggi. Nah, disebutlah namanya kawasan hutan dengan tujuan khusus. Kenapa? Karena di situ bisa dalam bentuk riset, bisa berupa pendidikan dan pelatihan. Dan bisa untuk penelitian dan pengembangan. Sehingga menteri atas kewenangannya itu tidak hanya memberikan pemanfaatan kepada 5 sahabat kukum tadi, demi kepentingan riset. Dengan amanat dari pengurusan hutan itu, perguruan tinggi bisa diberikan hak pengelolaan untuk hutan produksi dan hutan lindung khususnya, yang mana kita jadinya punya mitra kerja perguruan tinggi yang kita harapkan apalagi mereka yang punya Fakultas Kehutanan. Ya, baik. Dan disanalah kita berharap mahasiswa sejak kuliah di Fakultas Kehutanan sudah bisa langsung praktek di KDTK. Sehingga memerlukan sebuah apa ya, usaha untuk kurikulumnya itu bisa dibuat untuk bisa menjadikan mereka ke lapangan bisa di KDTK dan melakukan penelitian atau riset didampingi oleh dosen-dosen dan menjadi kurikulum yang diatur oleh pihak kampus, sedekan, dan terus pengembangannya seperti apa, kan gitu ya. Nah, kalau tadi ingin mengetahui bagaimana ke depan KDTK ini, itu awal-awalnya memang sebatas hanya riset, hanya penelitian, gitu ya. ketika kita sadari bahwa pembangunan kehutanan yang berkelanjutan tadi, ketika berbasis masyarakat, itu ternyata juga di dalam KDTK-nya pasti ada masyarakatnya. Ya, betul. Betul ya? Nah, dalam luasan tertentu. Apalagi kalau di Kalimantan Barat, saya betul-betul mengalami apa tuh, langsung dalam proses pemberiannya. Nah, jadi ketika areal hutan-produksi hutan-lindung di KDTK Untan, ketika kita mau mengarah ke pemberdayaan masyarakat, ini memang tantangannya waktu itu berat sekali karena konflik, perambahan, ilegologi berada di hutan-produksi hutan-lindung itu. Tapi kita sepakat, yang penting ada pengelolanya. Yang penting ada hadir siapapun di situ. Udah, ditetapkan aja deh, dikasih ke rektor hutan waktu itu. Nah, memang tidak semua perguruan tinggi dikasih waktu itu. Belum semua, karena tidak pada memohon. Alhamdulillah hutan bisa mendapatkan. Jadi, hutan memohon, sehingga diproses, tapi hutan termasuk KDTK yang awal-awal diberikan sehingga luasannya lumayan besar. Iya, tapi kalau dilihat dari 19 ribu hektare ya. Tapi kalau lihat dari kawasan hutan di Kalimantan Barat, memang juga luas sih. Dan juga punya fakultas hutan-hutan. Jadi, niat kita waktu itu mahasiswa fakultas hutan-hutan dengan memiliki KDTK itu mampu mendukung pembangunan kehutanan dari sisi penelitian, riset, ya, yatridharma perguruan tinggi itu ya. Sehingga perjalanannya memang tidak mudah untuk sebuah KDTK ini. Karena apa? Kebijakannya itu ternyata yang ditetapkan waktu itu belum mampu menjawab persoalan di lapangan. Nah, bagaimana perguruan operasionalnya? Terus pendanaannya dari mana? Kampus juga harus ngurusin mahasiswa, harus melayani apa itu? Melayani kebutuhan kebutuhan prasarana. Jadi, kawasan hutan yang ditetapkan ini terus mau diapain? Sebenarnya, pesan moralnya itu pengelolaan hutannya itu standarnya itu sama di semua pelaku usaha maupun pemegang hak pengelolaan. Dia harus melakukan tata hutan. Dia harus menyusun rencana pengelolaan hutan. Dia harus menyiapkan rencana pemanfaatannya. Dia harus juga mengetahui rencana penggunaan kawasan. Terus, dia harus tahu rencana rehabilitasi. Harus tahu rencana rekamasi. Harus tahu rencana perlindungan. Harus tahu rencana konservasi. Ketika beban berat itu tidak mungkin juga pemegang hak pengelolaan tidak diberikan suatu kemudahan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Jadi, ketika contoh konkret, sebelum dikasih KDTK, masyarakat sudah kerja di situ. Sudah berproduksi, tapi tidak punya izin. waktu itu perhutanan sosial belum sekeras sekarang. Belum seheboh sekarang. Belum seberpihak sekarang pemberita kepadanya. Jadi, pesan kita waktu itu kepada KDTK, tolong titip masyarakat juga dong untuk dikelola sejalan dengan kegiatan riset. Tapi, nampaknya usaha yang kita berikan ini memerlukan pendanaan. memerlukan kerobosan kebijakan, bagaimana mengelola hutan dengan beban pengelolaan yang lumayan berat, yang intinya memulihkan kembali, merehabilitasi, kemudian perlu pendanaan dan potensi di KDTK itu memungkinkan untuk dikelola oleh masyarakat. Dan bisa juga ada pihak ketiga ikut membantu dalam penguatan fungsinya. ketiga pun bisa macam-macam mitra rektor, mitra rekan, siapapun yang akan juga riset di situ, kita bisa menjamin itu semua. Makanya kebijakannya itu kita buka kembali untuk memberikan kesempatan ke HDTK bisa melakukan kerjasama pemanfaatan hutan. Baik, supaya lebih sustainability mencapai ya Bapak ya. Jadi, keberlanjutan tadi ternyata kita memahami betul perlu ada kebijakannya. Sebenarnya pemanfaatan hutan itu ada lima. Pemanfaatan kawasan itu mengarah agroforestry-nya. Masyarakatnya. Yang kedua pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan hasil bukan kayu. yang kelima ini yang lagi dicari pemanfaatan jasa lingkungan yang mengarah kepada wisata. Jasa wisata. berarti bisa di KADTK hutan kita mengembangkan jasa lingkungan. Jadi, tergantung kondisi kawasan hutan yang diberikan itu, makanya perlu inventarisasi hutan untuk menjamin rencanaan pengelolaan yang sesuai kondisi alamnya, kondisi masyarakatnya, dan apa yang dirancang oleh kampus untuk bisa memanfaatkan ini, tetap harus ada kegiatan yang Tridharma Perguan Tinggi itu, yang tetap berjalan, yang tetap berjalan. Apakah ada potensi hasil hutan bukan kayu yang tidak pernah diketemukan, ternyata di situ muncul, ini perlu riset, perlu melakukan penelitian. Bagaimana kelanjutan kalau ini bisa, apakah bisa dijadikan pemanfaatan yang menghasilkan ketika memang regulasinya bisa memungkinkan, kita bisa sebutkan silutan bukan kayu, masyarakatnya memang butuh, itu bisa dilakukan pemanfaatan pemberdayaan, tapi jangan lupa ada PNB-nya. Ya, betul. Dapat ya itu ya, kerjasama yang diberikan peluang untuk seluruh pemegang hak pengawal kawasan hutan dengan hujuan khusus. Baik, Bapak, waktu Bapak sangat berharga seperti kami, luar biasa. Jadi, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa kehutanan saat ini? Mungkin Bapak bisa sampaikan dalam tiga kata yang penting untuk semua mahasiswa kehutanan bisa melaksanakan arah pembangunan yang sudah dijabarkan oleh Kementerian Mekungan Hidup dan Hutanan. Ya, ke depan yang kita harapkan berkelanjutan itu sudah ada payung hukum. Baik, baik memahami dengan payung hukum dengan baik untuk juristiksinya, Pak Hutanan. Dan juridis dan operasional. Sehingga menjaga kawasan hutan dengan luasan 125 juta itu bisa menjamin hutan mestari kalau peran dari semua stakeholder ikut ribat di situ. Khususnya kita membutuhkan lulusan-lulusan dari Pak Petas Hutanan yang mana iklim mahasiswa-mahasiswa dari sekarang ikuti terus perkembangan global. Kata fungsi yang kedua ketika juristiksi sudah ada pahamilah betul tentang penendalian perubahan iklim. Wah, betul ya. Perubahan iklim yang sekarang jadi global ya Pak ya. itu mahasiswa harus ikuti. Kenapa? Karena sektor hutanan itu sektor yang diharapkan ke depan mampu membantu penurunan emisi gas rumah kacang yang di skala internasional kita tahu emisi Indonesia itu sektor hutanan itu paling besar setelah itu PSDR. Nah, diperlukan lulusan-lulusan mahasiswa-mahasiswa yang memang berpikir global. Betul. Memahami digitalisasi. Ya. Memahami regulasi. Berpikir inovasi dan kreatif untuk bisa membantu setelah lulus nanti menjadi orang-orang yang bekerja. Bekerja, ya. Sehingga yang ketiga setelah lulus. Ya. Kembalilah kerja di sektor hutanan. Ya. itu yang paling utama, ya Pak. Ya. Keluar dari korensi hutanan memilih kerja jadi pegawai bank. Kalau ada yang banyak-banyak. Iya. Saran saya kerjalah. Kalau jadi dosen berarti kelola lah HDTK itu. HDTK, baik. Kalau jadi swasta kerjalah di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hutanan. Iya. Kalau mau jadi apa, birokrat jadilah ASN yang memang memahami regulasi dan belajar untuk menjaga kebijakan. Betul. Nah, kalau memang mau jadi LSM, jadilah LSM yang baik. Yang mampu memberikan sebuah telahan untuk data dan informasi dan mampu membantu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk solusi. Betul. Jadi, sektor hutanan itu ke depan menjamin untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Baik lubusan fakultas hutanannya maupun penciptaan lapangan kerja buat masyarakat. Dan agaknya kita harapkan menjaga kawasan hutan, hasil hutan dan hutan. Iya. Berarti memang masyarakat sebagai pelaku utama ya Pak ya untuk konservasi dan pemanfaatan yang sustainable. di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Iya. Makanya mereka perlu diberikan perizinan perhutanan sosial. Jadi dia masuk kawasan hutan punya izin dan dia tidak terkena masalah hukum ketika dia kerja di kawasan hutan tidak punya izin nanti bisa dipidanakan atau dilakukan apa itu sanksi administrasi. Betul. Itu turunlah mahasiswa-mahasiswa setelah lulus kerja di sana dan bisa menjaga kebijakan pemerintah yang tadi lima kata kunci di depan tadi. Betul. Baik. Pak Enen sedikit personal ini Pak. Iya. Bapak sangat dikenal sebagai sekjen yang banyak melahirkan kebijakan yang sangat mendukung untuk pembangunan kehutanan secara nasional. Apa yang mendasari kok saya mau jadi rumbawan? Nah gitu lah Pak. Saya mau mulai dengan disiplin tanggung jawab profesional bahwa yang bisa merubah nasib masa depan itu adalah kita sendiri. aku memang meniapkan diri selama mahasiswa. Aktif di kemajuan untuk bisa menangani dari kontri anak dan membuat saya menjadi divinan dan berjanji waktu itu kalau aku jadi divinan aku tidak ingin anak buahku honornya tidak terbaik. selamat menikmati selamat menikmati